Intro Assalamualaikum, semangat pagi Apa kabar? Saya Halim, selamat datang kembali di Halim Perdana Official Youtube Channel yang saya dedikasikan khusus Untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online Kali ini saya akan berbicara tentang Apa yang saya lakukan Khususnya untuk Private Block Network Semula saya menggunakan Membangun Private Block Network Itu dengan menggunakan Blogspot Namun, karena beberapa blog saya sempat di-ban Karena dengan menggunakan imacros yang terlalu masif Akibatnya saya harus berpikir dua kali Saya, kalau begitu saya harus menggunakan WordPress Meskipun biayanya lebih besar Ya, biaya WordPress memang lebih besar Karena ada hosting yang harus saya sewa Kemudian nama domain pun juga harus saya sewa Namun setelah saya mendapatkan aplikasi yang sangat bagus Yang akan saya share hari ini Bagaimana cara bekerjanya dan lain sebagainya Akhirnya saya bermigrasi lagi ke Blogspot Karena menurut saya Blogspot yang terbaik ya Untuk melakukan proses Private Block Network Website PBN Jadi khususnya untuk multisite PBN Ada pertanyaan yang saya buat disini Menggunakan WordPress atau menggunakan Blogspot Menurut saya kali ini jawabannya adalah Blogspot Baiklah, seperti apa aplikasi yang saya miliki Tools yang saya miliki Sehingga saya harus berubah menjadi menggunakan Blogspot lagi Kita berdoa terlebih dahulu Agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya Yuk kita berdoa Amin ya Allah Baiklah Sebelum menuju aplikasi yang saya miliki Saya akan berbagi sharing tentang mapping yang saya bagikan beberapa waktu yang lalu Di video saya yang terakhir Disini ada gambar tentang money site Dimana money site ini didukung oleh PBN Beberapa PBN dan money site disini saya menggunakan WordPress Nah disini kalau saya membangun PBN Tentunya ada beberapa kendala dengan menggunakan WordPress Yaitu kalau seandainya traffic terlalu tinggi Di salah satu website Mengakibatkan kuota exceeded Jadinya pelampaui kuotanya Jadi ya satu-satunya cara saya harus melakukan expand Dan expand pun juga biaya Dan menariknya kalau saya menggunakan Blogspot Itu bebas dari kuota exceeded Nah karena itu saya harus menggunakan Blogspot Namun untuk membuat artikel yang sangat masif Itu menggunakan e-macros yang selama ini saya lakukan Beresiko tinggi Salah satunya karena saya terlalu masih membuat Blogspot Akibatnya salah satu akun Blogspot saya di-band Nah setelah saya mendapatkan aplikasi yang sangat bagus Saya bisa mengkombinasikan Blogspot ini PBN ini dengan aplikasi yang baru Dan spinner Spinner disini pun juga luar biasa Seperti apa aplikasinya Langsung saya menuju ke Aplikasinya sekarang Ya Aplikasinya namanya Autoblog IW Autoblog Silahkan teman-teman buka di aplikasi Di websitenya IW ini adalah Saya tidak berafiliasi ya dengan website ini Tapi memang dengan aplikasi ini Tapi memang benar-benar bermanfaat bagi saya IW ini adalah ilmu website Silahkan buka ilmuwebsite.com Di sana ada yang membicarakan tentang Autoblog Silahkan Kalau mau mencoba Kalau mau membeli Silahkan beli Dan saya tidak ada afiliasi disini Saya hanya merasakan Manfaatnya yang luar biasa Saya menggunakan manual post Nanti di sana ada panduan ya Bagaimana cara melakukan install Karena saya proses installnya pun juga menjadi Lama video saya Lebih baik saya langsung Memanfaatkannya Salah satu contoh adalah Manual post yang saya Ingin saya gunakan Dan saya Sudah memiliki beberapa Blogspot mainan Yang tidak serius Tapi menarik Untuk di post ke sana Saya ada satu Dua, tiga, empat, lima Ada empat Ada empat blogspot Yang akan saya submit artikelnya Caranya ya saya Klik 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 Semuanya sudah diambil Dan saya akan melakukan proses Submit ke beberapa artikel di atas Yaitu ke beberapa website Blogspot di atas Dengan judul Jasa pemasangan kanopi Disini ada spoonnya Ada media spoon Yaitu disini ada kelompok minimalis Ada minimalis, murah, jendela, dapur, dan karpot Jadi nanti akan diacak disini Berikutnya artikelnya Artikel harus dalam bentuk artikel spin Nah untuk artikel spin Saya memanfaatkan spinner chief Teman-teman silahkan menggunakan apapun Dan karena di spinner chief ini Saya bisa menghasilkan Spoon yang sangat bagus Jadi ini adalah salah satu artikel yang sudah saya siapkan Dan spinnya juga bisa berbahasa Indonesia Langsung saya spin saja artikel ini Yang sudah saya siapkan ini Saya lakukan spin Dengan maksimum wordingnya Ada 5 Kemudian dilakukan spin sebanyak 3 kali Untuk satu materi Saya lakukan spin Ini dia sudah dilakukan spinnya Maksimum ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Dan kalau seandainya ada merupakan lagi di dalam artikel disini Dia akan dilakukan spin maksimum 3 kali Kalau setelah lebih dari 3 kali Tidak akan di spin Menarik Artikel spinnya pun juga sangat bagus Dan ini langsung saya copy Ctrl A Saya copy Ctrl C Saya masukkan ke Artikel disini Ctrl V Ini sudah saya masukkan artikel spinnya Dimana di bagian depannya Itu sudah ada Justify dan lain sebagainya Saya belum memasukkan gambar disini Sementara tidak saya masukkan gambar Karena saya tertarik untuk melakukan proses spinning Dan cara-cara memasukkan gambarnya pun juga Sangat mudah Dan disana ada panduannya di internet Ilmuwebsite Ilmuwebsite.com Disana ada tutorialnya bagaimana cara membuat artikelnya Namun disini saya akan kasih contoh Luar biasanya Aplikasi ini Saya sudah masukkan semuanya Kemudian keyword Keyword ini jatuhnya menjadi label di blogspotnya Saya pasangkan copy Sudah saya pasang keywordnya Enable spin text Karena saya sudah Memasukkan spin textnya Saya enable Oh tidak Ini Se aplikasi ini Menggunakan spin text sendiri Ada spin text sendiri Kalau saya pasang enable Dia akan melakukan spin sekali lagi Karena saya sudah memasang spinnya Memasang spoonnya Jadi saya non aktifkan saja disini Jadi tidak ada Kemudian Posting antar Antar blok-blok disini Dijeda sebanyak 2 detik Saya akan menjedanya 5 detik Untuk masing-masing Masing-masing blogspot Kalau sudah Saya melakukan proses spoon Oke Sudah selesai spoonnya Kemudian saya running Saya akan posting Ke masing-masing blogspot Sebanyak 4 blogspot Saya running Kita lihat hasilnya Sekarang sudah diposting ke Website 1 Sebentar lagi Menunggu waktu jeda 5 detik Website 2 Blogspot 2 Menunggu jeda 5 detik Ya Website 3 sudah disubmit Sudah diposting Dan terakhir Sudah selesai Kita buktikan sekarang Saya sudah Membuat Membuka website saya Ini adalah salah satu website saya Saya refresh Ini adalah Tampilan sebelumnya Saya refresh saja Apakah ada artikel lagi Jasa pemasangan kanopi murah Ini Sudah masuk ya Artikelnya Kemudian disini Ada website tentang kecantikan Saya refresh saja Ini belum Belum ada isinya Saya refresh saja Ini isi sebelumnya ya Jasa pemasangan kanopi dapur Ya Dilakukan spin Saya klik saja Ini dilakukan spin Yang sangat menarik disini Kemudian yang berikutnya Saya buka di Batik Indonesia Ini tidak ada artikelnya Saya refresh saja Oh disini Kenapa tidak muncul Saya Untuk Batik Indonesia Saya refresh Oke Saya kelihatannya Tidak bisa melakukan posting Di Batik Indonesia Saya Ini Masalah Privilege nya Oke Sekarang saya masuk ke Attraction Ya Attraction pun juga Ada jasa Pemasangan kanopi Minimalis Ya Ini artikelnya Benar-benar Kita lihat Apakah terjadi Perbedaan Dan disini Yang terakhir Saya refresh lagi Ada jasa Pemasangan kanopi murah Oke Kita lihat Hasilnya Seperti apa Ini adalah Jasa Pemasangan kanopi murah Kemudian Yang Batik Indonesia Saya tutup saja Oh Memang tidak Disertakan Batik Indonesia Yang disertakan Hanyalah Ini Oke Saya mohon maaf Ternyata Yang Batik Indonesia Tidak saya sertakan Jasa Pemasangan Kanopi murah Kanopi kaca Merupakan bentuk Dari laksana Kanopi Ini tidak Saya sensor tadi ya Jadi harus dilakukan Di editing Hasil spin Dari Spinachieve Harus dilakukan Proses koreksi Terlebih dahulu Saya tidak Melakukan koreksi Disini Anggap saja Sudah di koreksi Jadi disini Artikelnya Yang agak banyak Digunakan Di berbagai Kemudian Untuk Yang berikutnya Jelas-jelas Kanopi kaca Bentuk dari bagaikan Kanopi yang Anggap banyak Digunakan Di berbagai Konstruksi Kemudian Yang terakhir Yang berikutnya Adalah Ini Kanopi kaca Merupakan bentuk Dari jenis Kanopi yang Lebih banyak Digunakan Di dalam Berbagai Konstruksi Beda Kemudian Yang terakhir Adalah Kanopi kaca Adalah Bentuk dari Bagaikan Kanopi yang Lebih banyak Digunakan Dalam Berbagai Konstruksi Jadi Pertama Hasil Hasil Spin Dari Spinner Shift Diedit Terlebih dahulu Diperiksa Terlebih dahulu Agar Supaya Mudah Dibaca Setelah Selesai Baru Dimasukkan Ke Aplikasi IW Autoblock Kita Cek Apakah Bati Indonesia Ada Di dalam Proses Target Ya Ternyata Memang Tidak Ada Jadi Hanya Ada Butik Bagus Memang Betul Bati Indonesia Tidak Saya Sertakan Ada Empat Yang Saya Block Jadi Saya Saya Pikir Bati Indonesia Masuk Ke Dalam Grup Demikian Ya Jadi Proses Menggunakan Block Spot Itu Lebih Menarik Untuk Dijadikan PBN Dan Artikel Artikelnya Pun Juga Bisa Kita Mainkan Dengan Menggunakan Spin Dan Spin Spin Disini Harus Kita Perbaiki Lebih dahulu Sebelum Dilakukan Proses Submit Ini Beberapa Artikel Sudah Siapkan Dan Hasilnya Pun Sangat Menarik Ini Adalah Hasil Dari Proses Spin Ya Dan Ini Bisa Dijadikan Media Promosi Dan Lain Sebagainya Sampai Disini Dulu Sharing 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 Tentang Website PBN Dengan Menggunakan WordPress Atau Blogspot Saya Pilih Blogspot Kali Ini Karena Saya Memiliki Tools Yang Sangat Luar Biasa Silahkan Kalau Seandainya Ingin Beli Langsung Saja Menuju Ke Website Ilmu Website Dot Com Dan Disana Ada Nomor Telepon Silahkan Hubungi Dan Saya Tidak Berafiliasi Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Sharing Hari Ini Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sehat Ya